Semua yang terlibat, termasuk Ade Armando sendiri, insap gitu loh, dengan menggali, menggali lebih dalam the circumstances of crime. Kita dapat melibatkan makna lebih luas. Ade Armando sekaligus pembuat keonaran selama ini juga pelaku kekerasan verbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue, Vasco Rusemi, di Macan Idealis. Nah, teman-teman, hari ini gue mau mencoba merefleksi kejadian yang baru-baru ini sempat menghebohkan dunia sosial media. Di Indonesia khususnya ya, bahkan sampai mendunia nih ceritanya. Jadi, ya kita refleksi mengenai kasus yang menimpa Ade Armando. Atau kita sebut A-A-A-A-A-A-A-A, A-A-A-A. Nah, Ade Armando lah ya, gitu deh. Jelas merupakan ini sebuah pengenayaan ya. Memang yang dialami oleh Ade Armando ini pengenayaan yang cukup menarik. Perlu kita ulas di sini. Secara manusiawi, memang gue sebenarnya ternyum juga melihatnya. Itulah fakta fisik yang kasat mata Nah, adakah hikmah bagi kita dari insiden tersebut Makna yang lebih penting daripada sekedar fakta Kalau kita semua termasuk Adi Armando ingin mendapat hikmahnya Bagi orang yang biasa berpikir termasuk kaum peneliti Apa yang tampak gak lantas merupakan kenyataan yang sesungguhnya Jadi intinya sesuatu yang tampak ini gak juga lantas kita bisa faktakan Sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya gitu loh Nah, coba kita cermati dalam-dalam ya teman-teman Gue berharap teman-teman bisa simak refleksi gue ini sampai habis Biar gak gagal paham Jadi perlu sebuah narasi akal sehat Khususnya ilmu yang sangat relevan Untuk bisa paham makna dan melihat konteks dan kronologinya Gak sebatas fakta on the spot aja Yang bersifat snapshot aja Kita harus memandang pentingnya melihat Circumstances of crime Atau keadaan yang menyertai insiden Adi Armando itu Menurut gue, Adi Armando adalah korban kekerasan Tapi juga pembuat onar Sebab Adi Armando juga logikanya adalah pelaku kekerasan Yang kita bisa sebut sebuah kekerasan verbal Ia sengaja mendatangi lokasi demo Dan berkomentar, berdebat Hingga berefek yang cukup provokatif pada orang-orang sekitar pada saat itu Yang akhirnya memang terjadilah berbuah keonaran Sebelum menjadi korban Gitu loh Nah, dalam memori kolektif orang Gak sebatas Gak sebatas umat Islam aja sebenarnya Berkomentar-komentar yang tentang Adi Armando Sering menghebohkan sekali Terasa menyudutkan Bahkan memang menyakitkan komentarnya Dia pelaku kekerasan verbal Yang disakitinya itu bukan fisik Tetapi hati orang banyak Bukan tidak mungkin Sejak lama sudah timbul rasa benci Dan marah kepada Adi Armando Dari berbagai macam orang Dapat dipastikan Di lokasi demo pada 11 April itu Yang mengkritisi pemerintah Gak terhitung memang banyaknya mereka yang jengkel pada Adi Armando Yang memang sudah dicap Bazar RP Mungkin Dengan sekadar datang Atau memantau aja Gitu loh Tanpa mesti berkomentar dan Merkam peristiwa demo Kehadiran Adi Armando Itu juga akan menimbulkan konaran Dan jadi korban kemarahan Gitu loh Dia ini menurut gue Datang at the wrong time And the wrong place Bener-bener salah Salah Aparat penegak hukum Diharap profesional dan mempertimbangkan itu Agar Jangan muncul tuduhan Sehingga banyak tertuduh Yang dipandang sebagai pemicu Atau pelaku kekerasan sekalipun Sesungguhnya gak bersalah Untuk memahami makna Di balik fakta yang dialami Adi Armando ini Mungkin ya Sosiolog atau pakar psikologi Mampu lebih menjernihkan Dan jernih berfikirnya Untuk menjelaskan kejadian tersebut Masalahnya Kenapa juga Datang nih Adi Armando ke sono Kenapa Mestinya Adi Armando ini memperhitungkan Keselamatan dirinya Apa sebabnya Ia gak berfikir logis Dan bersikap peka pada lingkungan Namun bila mengingat Konten-konten Dan nada komentar-komentar Adi Armando selama ini Mungkin adalah gak logis Bila mengharapkan Adi Armando berfikir Logis dan peka Ya jangan ngarep juga berarti ya Agaknya memang logika Dan kepekaan ini Gak masuk dalam pertimbangan Adi Armando dalam Sepaktor jangis selama ini Sebagai ahli komunikasi Boleh jadi Faktor efektivitas Pengalian isu dari komentar Atau pernyataan yang dikemukakan Mungkin lebih penting Dipertimbangkan Dari faktor Faktor yang lainnya Semoga insiden 11 April itu Membuat Adi Armando Menambah variable pertimbangannya Dalam memfabrikasi informasi Ironisnya Justru kita yang berharap Sedangkan Adi Armando masih bersemangat Ceritanya nih Gak takut Dan katanya akan lebih gila Ini yang gue baca di CNN ya Pada saat berita di 12 April itu Ini untuk hidup selamat Bertahan dan berkembang Orang untuk hidup itu Butuh beradaptasi Di dunia pun Hewan aja nih ya Kita melihat Daya adaptasi yang sudah berwujud Dalam tampilan fisikal Landak dengan bulu durinya Bertahan dari ancaman Trenator Unta Dengan cadangan lemaknya Dipunuknya tuh Bertahan Biar gak makan di gurun Atau gak minum gitu loh Atau burung dengan Berbagai jenis paruh Sesuai jenis Sumber makanan utamanya lah Nah Sekarang Gimana dengan Adi Armando Dia kok gak beradaptasi Justru malah Timbul komentar dan narasi Yang justru malah Lebih menantang Pola itu lagi Terpulang padanya deh ya Terserah dia Akan cenderung mengikuti Arah adaptasi yang mana Ke faktor sumber makanannya Lingkungannya Atau yang lainnya Yang jelas memang Banyak orang menyebut Dirinya itu sebagai buzzer Selain ahli komunikasi Dan memang semangatnya Masih sangat menyala-nyala Belajar dari sebuah studi Universitas Oxford Pada September 2019 lalu Mengunggapkan bahwa Memang konten berita Di media sosial Guna menggiring opini Dengan cara Yang terorganisir Meningkat dua kali lipat Lebih Sejak 2017 Sejak 2017 Indonesia termasuk Dalam sejumlah negara Yang menggunakan media sosial Untuk propaganda politik Disinformasi Dan upaya Melemahkan pers Ini menarik Perlu dikaji teman-teman Hal itu Melibatkan Pasukan cyber Berupa sejumlah tim-tim Kecil yang aktif Lalu bergerak Menggiring Seputar Kejadian-kejadian agenda Tertentu Dalam konteks itu Juga kah Kehadiran Ade Armando Tanpa Mempertimbangkan Sikon dan Keselamatannya Menurut Lo gimana Kecurigaan Memang pada Disinformasi Yang mungkin Dibuatnya Itukah Yang terpikir oleh Orang-orang Di sekitarnya Pada insiden itu Siapa yang tahu Siapa yang tahu Maksud gue gini loh Udaya aja Modus Pengelolaan Kehidupan Kebangsaan Dengan membuat Kegaduhan Dan keonaran Tak berujung ini Mulai dari Persoalan Volume azan Syarat BPJS Dalam terasa Seekonomi Lulus Hingga Sampai Kepenundaan Pemilu Gitu loh Konsentrasi Perhatian orang Banyaknya Terpecah Kemana Kesana Dan kesini Terfragmentasi Memang Siapapun kita Ada aja Cara yang Kita gunakan Untuk mengalihkan Perhatian Khususnya Bila kita terpojok Gak siap Menjawab Atau Mempertanggungjawabkan Sesuatu Fokus orang Beralih cepat Dari satu isu Ke isu yang lainnya Itu mengingatkan Orang Kita pada Fenomena Red hearing Taktik yang Sering digunakan Taktik yang Sering digunakan Para politisi Memang Bila terpojok Tetapi Kalau digunakan Berlebihan Berulang Ulang Apalagi Untuk lari Dari tanggungjawab Maka Ada yang serius Disini Kita semua Yang rugi Bro Kita menjadi Nggak siap Bersatu padu Mensikapi Permasalahan Strategis Di sekitar Bangsa kita ini Karena kehidupan kita Berbangsa Seolah jalan Di tempat Nantinya Kita semua ini Menyayangkan Insiden yang Menimpa Ade Armando Semoga Semua yang terlibat Termasuk Ade Armando sendiri Insap Secara kasat mata Ia memang korbannya Memang korban Secara kasat mata Tapi Tapi Dengan menggali Menggali lebih dalam The circumstances Of crime Kita dapat melibatkan Makna lebih luas Ade Armando Sekaligus Pembuat Keonaran selama ini Juga pelaku Kekerasan verbal Ironis Dan memang terenyuh Juga melihatnya Hampir pelanjang Diperlakukan orang Seorang ahli pikir Filsuf Hegel Menyarankan bahwa Untuk mendapatkan Kebenaran Sebaiknya Gali asal usul Di balik kejadian Atau Di genesisnya Nah fakta Kasat mata ini Sebenarnya Nggak cukup Untuk mengungkapkan Semua Nggak cukup Semuanya Kita ungkap Dengan fakta Kasat mata Kita pun Jadi terbelah Ada yang bilang Kasian dan keji Ada yang nyeletuk Sebetulnya Belum cukup Yang menimpanya itu Meskinya Lebih lagi Ada yang berharap Semoga dia insap Dan jadi akademis Yang benar Dan sebagainya Banyak banget lah Perbedaan pendapat Akhir terbelah Di situ Nah teman-teman semua Menurut kalian bagaimana Kondisi yang menimpa Ade Armando saat itu Kalau kita mau refleksikan Apakah pendapat kalian Seperti apa Tulis di kolom komentar Yuk kita berdiskusi Bareng-bareng Silahkan Yang nggak setuju Tulis di bawah Yang setuju Silahkan tulis di bawah Sertakan asal-usul kalian Dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!